Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada informasi penting bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Ini merupakan kabar baik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru Barangkali di sini ada yang belum mengetahui mengenai surat edaran terbaru dari Kemendikbud Silahkan simak informasinya sampai selesai Berdasarkan surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Surat ini dikeluarkan pada tanggal 1 April tahun 2022 Surat edaran ini yaitu perihal tentang informasi, persiapan, dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Surat ini ditunjukkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia Seperti yang Bapak Ibu Guru ketahui bahwa pada tanggal 10 Maret lalu Ada surat edaran resmi tentang penundaan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Ada pun surat yang dikeluarkan pada tanggal 1 April tahun 2022 ini Yaitu untuk menindaklanjuti surat edaran sebelumnya Ada empat poin penting dalam surat edaran ini yang wajib Bapak Ibu untuk ketahui Poin pertama menyebutkan bahwa seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 April tahun 2022 Untuk kerincian jadwalnya nanti akan saya bahas ya di bawah Jadi tonton sampai selesai Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai panduan dan kisi-kisi seleksi akademik dapat Bapak Ibu unduh pada halaman ppg.kemendikbud.go.id Kisi-kisi tersebut dapat diunduh mulai tanggal 2 April tahun 2022 Hari ini tanggal 4 April jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduhnya sekarang Poin ketiga yaitu mengenai tahapan persiapan seleksi akademik oleh peserta Untuk kerinciannya yaitu sebagai berikut Pada poin A menyebutkan Instalasi aplikasi seleksi akademik secara mandiri dapat dimulai pada tanggal 2 April tahun 2022 Untuk aplikasi seleksi akademik tersebut dapat Bapak Ibu unduh di halaman resmi yaitu di ppg.kemendikbud.go.id Untuk linknya sudah saya simpan di kolom deskripsi Bagi yang belum mengunduh silahkan Bapak Ibu tinggal mengkliknya saja Langkah selanjutnya yaitu terdapat pada poin B Cetak kartu peserta seleksi akademik yaitu pada tanggal 6 April tahun 2022 Melalui akun SIM PKB masing-masing Jadi untuk mencetak kartu peserta dapat Bapak Ibu lakukan 2 hari lagi yaitu pada tanggal 6 nanti Langkah selanjutnya yaitu terdapat pada poin C koordinasi peserta dengan pengawas Sesuai pembagian sesi masing-masing peserta Atau tercantum dalam kartu peserta sebagaimana jadwal terlampir Itu artinya untuk mengetahui sesi masing-masing dapat Bapak Ibu ketahui nanti setelah mencetak kartu Yaitu pada tanggal 6 April Selanjutnya yaitu uji coba seleksi akademik sesuai jadwal terlampir Poin 4 menyampaikan seluruh informasi terkait teknis persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik disampaikan melalui halaman resmi di ppg.kemedikbud.go.id Surat edaran ini ditanda tangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Selanjutnya mengenai jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini merupakan jadwal resmi yang terlampir dalam surat edaran tanggal 1 April tahun 2022 Di sini terdapat kegiatan, periode serta tanggal pelaksanaan Dalam jadwal tersebut menyebutkan yang pertama koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp Jadi terkait informasi lebih lanjutnya nanti teman-teman akan dihubungi melalui grup WhatsApp Untuk periode pertama, kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal 7 April tahun 2022 Seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa untuk mengetahui periodenya, Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di kartu peserta Selanjutnya untuk periode kedua, yaitu akan dilakukan pada tanggal 10 April tahun 2022 Periode ketiga akan dilakukan pada tanggal 15 April Periode keempat, tanggal 18 April Dan yang terakhir, periode kelima, yaitu akan dilakukan pada tanggal 21 April Setelah kegiatan koordinasi dengan peserta, yang selanjutnya yaitu kegiatan uji coba aplikasi oleh peserta Uji coba ini akan dilakukan pukul 08 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat Yang akan dibagi ke dalam 4 sesi Ada pun untuk pelaksanaannya, yaitu menyesuaikan dengan periode masing-masing Untuk periode ke-1 akan dilakukan uji coba pada tanggal 8 April Periode ke-2 akan dilakukan pada tanggal 11 April Periode ke-3 tanggal 16 April Periode ke-4 tanggal 19 April Dan periode ke-5 akan dilakukan pada tanggal 22 April Untuk itu, jangan sampai Bapak Ibu terlambat mengetahui hal ini Selanjutnya kegiatan yang ketiga, yaitu mengenai pelaksanaan seleksi akademik Seleksi akademik ini akan dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 24 April Ada pun untuk pembagian jadwalnya, itu menyesuaikan dengan periode masing-masing Untuk periode ke-1 akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April Periode ke-2 akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 April Periode ke-3 tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 April Periode ke-4 tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April Dan yang terakhir, yaitu periode ke-5 akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 April Silakan Bapak Ibu Guru persiapkan dari sekarang Download dan pelajari kisi-kisi yang sudah tersedia Jangan sampai kesempatan ini disiasiakan karena tentu Bapak Ibu sangat menentikan jadwal seleksi ini Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini Sudah sering saya bahas di video sebelumnya Anda bisa melihatnya di playlist info CPNS dan P3K tahun 2022 Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 Berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih